Halo guys, welcome back to my channel Jadi kali ini aku mau mereview Barang, ini barangnya Kategorinya makeup Sekarang tuh Jadi aku bener-bener excited Karena aku baru nemuin produk ini tuh Sekarang gitu Kenapa sih gak dari dulu, kayak penyesalan banget Nah sekarang kita langsung aja ke produknya Nah ini produknya Aku beli di Sephora online Jadi karena memang Sedang pandemi kayak gini Kayak males gitu ya, pergi-pergi Karena aku juga udah langsung banget tuh gak pergi ke mall Jadi aku iseng aja Cek Sephora online karena Kemarin-kemarin aku sempet bingung gitu Aku tuh ingin produk lipstick gitu Tapi inginnya tuh yang bener-bener Bener sekalian gitu bareng Karena selama ini aku punya banyak banget Produk lipstick Mulai dari lip tint, lip cream Lipstick yang di gitu Terus lip balm Tapi kayak gak ada yang bener gitu Nah aku pengen satu aja yang bener Jadi aku gak usah beli banyak-banyak Tapi cukup itu satu aja Sampai habis selamanya gitu Terus kemarin tuh kayak Pengen brand yang dipake sama artis-artis gitu kan Kayaknya bagus sih Kayak dari keliatan packagingnya memang menarik Terus reviewnya juga katanya Gak bikin bibir kering lah Pokoknya bagus gitu Tapi pas diliat harganya Terlalu mahal juga buat aku Jadi aku cari yang lebih affordable Seenggaknya walaupun emang masih agak bengek Buat beli yang ini tuh kayak Aduh ini beli gak-beli gak Karena takut jelek Jadi aku sebelumnya tuh Liat dulu reviewnya di youtube Sama liat swatchnya di youtube Bagus apa enggak Ternyata memang Banyak yang bilang bagus juga Dan di review-review Di kayak female daily gitu Aku juga sempat liat Katanya memang bagus Dan aku Langsung aja Nembak shade yang Kira-kira Pas buat aku gitu kan Karena emang Bibir aku itu hitam Jadi Kalau pake yang Nude gitu Pasti keliatannya pucat banget Kalau misalkan Terlalu pucat juga Kadang gak keliatan ngeblend bagus Jadi Bener-bener picky banget lah Kalau masalah lipstick tuh Nah sekarang aku langsung Spoil aja Brandnya apa Ini brandnya tuh dari Korea Ini Namanya Clio Clio Professional Ini tuh aku belinya yang Mad Matte Mad Matte Lips Ini tuh yang Shade-nya Sensual Pepper Nah Jadi ini udah aku pake nih Aku bener-bener kayak Pengen banget Ngasih tau orang banyak Kalau misalkan Memang produk ini tuh Bagus banget Ini aku beli sendiri ya Jadi ini tuh Harga produknya Lumayan Ini belinya tuh Rp210.000 Tapi aku Kayak baru bikin Akun Sephora gitu kan Baru sekarang Karena sebelumnya Gak pernah tuh aku Kayak tertarik sama Belanja di Sephora Kayak gitu Kayak orang-orang Karena apa ya Ngeliatnya kayak Itu kan brandnya mahal semua Ngapain aku Beli disitu gitu Udah lah males Tapi kemana-kemana kayak Aku pengen cari yang bagus Tapi satu gitu Daripada aku belinya yang Murah Tapi banyak kan Kalau dikumpulin Sama aja gitu Ini tuh harganya Rp210.000 Tapi aku punya Diskon gitu Jadi 10% Untuk pembelian pertama Dan gratis ongkir Jadi Rp189.000 Aku tanpa bayar ongkir Sama sekali Dan di dalam paketnya ini Udah termasuk Bonusnya Nah bonusnya ini Bener-bener Excited banget Dikasih Produk dari Gerlang Oh my god Kalau kalian lihat Ini Pernah denger gak sih Gerlang tuh Harganya berapa Sejuta guys Nah itu kayak Face oil gitu Dia ini kayak Untuk meremajakan Kulit muka gitu Bener-bener Exclusive banget Walaupun dia itu Cuman yang Mini size-nya Yang sample size-nya Itu 5 mili Nah Kita langsung buka aja Kayak gimana Jadi Ini ngebuka dulu Hadiahnya ya Daripada produknya Nah ini kayak gini Oh my god So cute banget Packagingnya Jadi ini tuh kayak Oil gitu Face oil Tapi disini tuh Kayak ada bulir-bulirnya Entah apa Pokoknya aku tuh kayak Belum pernah loh Ngeliat produk ini Jujur karena Ini produk yang Tidak affordable Sangat sekali Nah ini tuh Ada pipetnya gitu Dia tuh kalo dipipet Warnanya bening Dan dia itu Aku tadi udah coba Di tangan Dikit banget Karena bener-bener Sayang banget Jadi rasanya itu Gak kayak Minyak yang Bener-bener Lengket Tapi ini tuh kayak Lebih ke watery Tapi ini tuh Oh ya ngerti gak sih Kayak Bingung lah pokoknya Ini tuh kayak Wanginya enak Tapi kalo untuk Di muka Aku belum coba Karena mungkin nanti Malam aja Aku cobanya Tadi masih siang Sayang ya Ini akan aku Awet-awet Karena Ini 5 mili doang Guys Kalo misalkan Beli full size-nya Kayak sejuta Oh my god Gak mampu Ginjalku menjerit Nah sekarang langsung aja Ke produknya Yang tadi ini Kepotong ya Tadi udah sampe Shade-nya Sensual paper Nah ini packaging luarnya Kayak gini Sekundernya Kayak box gitu Kayak Apa ya Polosan gitu Warnanya kayak Gak begitu menarik sih Tapi Kelihatan eksklusif lah ya Seenggaknya Nah ini Kita buka aja Langsung Nah pokoknya pas Udah packaging dalamnya tuh Kelihatan banget Eksklusifnya tuh Lihat Wow Ininya tuh Bener-bener matte Jadi kayak Karet gitu ya Kayak Silikon-silikon Yang suka ada di handphone Nah ini tuh Ada namanya Made matte Terus ini nama brandnya Clio Kelihatan gak sih Clio Terus disini ada Expired-nya Ini masih lama loh Expired-nya 2023 Ini tuh Shade ini tuh Gak diskon sama sekali Jadi yang diskon itu Shade-nya tuh yang merah Kalau gak salah Yang red apa gitu Sama yang warna Agak keoren-orenan Yang itu tuh Diskon jadi sekitar 169 ribu Tapi aku gak mau ya Karena Udah bener kan Aku tuh kayak Cari satu produk aja Tapi yang bisa dipake Kemana pun Yang shade-nya Masuk kemana aja Dan ternyata Dia adalah jodohku Guys Bener-bener deh Bangga banget gak sih Nemu lipstick Bener-bener hasil Review Cari sendiri gitu Gak Gak nyoba dulu Ke contour lah Itu kayak gini tuh Ini tuh masih mulus banget Tadi aku pakenya Cuman tap-tap doang Tapi tuh kayak gini Dan kalau dipake tebel tuh Ini tuh gak norak sama sekali Padahal warnanya kayak gini loh Kita pake aja ya Nah ini kalau aku garis Kalau tadi tuh cuman tap-tap doang Kalau ini tuh kita garis langsung aja Gini Tuh Ini kan tebelnya beda ya Ini lebih Ke coklat gitu ya Merah Tapi ada brick Colournya gitu Tapi gak brick juga Gak orange juga Pokoknya Bingung deh sama shade ini tuh Bagus banget Dan aku liat juga Review-nya di Female Daily Katanya gak pernah tuh Dia ada ngeliat Dupesnya itu Yang warnanya kayak gini Sumpah Bahkan aku tuh kayak Suka yang agak warna kayak gini Itu yang Semacam emina Yang Apa sih Yang brick town itu loh Itu tuh lip cream ya Lip cream Tapi itu lebih gelap Dan lebih nude Kalau ini tuh lebih ada Merah atau Kayak apa ya Kayak warna Bata gitu ya Warna bata Tapi gak norak sama sekali Ini tuh aku gak pake makeup sama sekali Tapi cuman pake ini doang Pedak yang Innisfree Yang translucent nosey balm itu Jadi kan gak ada warnanya Dan itu bener-bener Bare face kayak gini Tapi warnanya kayak Lucu banget guys Lucu gak sih Mukanya enggak ya Maaf Pokoknya aku kasih rating dia tuh 10 dari 10 Pokoknya gila banget Dan aku gak sama sekali nyesel Karena teksturnya ini ya Nih Degini gitu kayak Gak bikin kering Tapi malah kayak Pake lip balm gitu loh Kalau misalkan pake yang lip matte Yang lain kan Produk yang lain Kayak diginiin tuh kayak Ih udah gak bisa gerak Bener-bener mati Kaku Kering Dan kalau misalkan Bibir kalian Kondisinya lagi kering Pake lip matte tuh Langsung kayak ada crackingnya gitu loh Tapi itu gak sama sekali Aku sebelumnya ini gak pake lip balm Sama sekali Langsung pake ini aja Tapi hasilnya kayak Hmm Bagus banget guys Pokoknya aku Pengalaman pertama Belan jadi Sephora itu kayak Kok gue gak dari dulu sih Nyobain gitu kan Baru sekarang Kayak kepikiran gitu Sebenernya udah lama sih Tapi kayak Ah udah lama sih Banyak ini lipstick yang Masih ada Walaupun emang kemarin-kemarin itu Aku sempet ngebuang Sekitar 4 lipstick Karena Kada luar sa Emang udah lama banget Aku tuh belinya Jadi terakhir kali aku beli makeup itu 2018 ya Dan ini udah 2021 Ya wajar aja Udah expired Kayak ada yang botengik lah Ada yang memang Udah dikemasannya expire Jadi Daripada aku Cobain malah jadi lecet Udah lah Udah aku buang aja Jadi Aku Kedepannya mungkin Akan lebih Apa ya Kayak Lebih lama aja Dispan money-nya Daripada kita Dikit-dikit langsung beli Tapi kayak Kualitasnya gak bagus Dan itu juga kayak Numpuk banyak waste Gak sih Make Make up waste gitu Yang bener-bener kita gak pake Tapi kan Kalau misalkan Mau dikasih juga Dikasih ke orang Ya orang musim pandemi gini Siapa yang mau terima Lipstick bekas gitu Ya mikir aja sih Dua kali gitu kan Dan gak enak juga Masih ngasih lipstick bekas gitu kan Udah lah Daripada Gak berguna Udah mendingan Taruh aja dulu Duitnya kumpulin Nah baru Beli yang Bener-bener layak Kalau menurut aku gitu Nah segitu dulu aja Video kali ini Thank you for watching Kalau kalian suka Jangan lupa like Dan subscribe Dan share juga videonya And I'll see you guys On my next video Bye